Sebenernya it's okay kalau misalnya plastik, cuman kayak saya sudah terbiasa dengan packagingnya brand Awerzul yang selalu pake touch, terus dikasih plastik ya agak sedikit aneh kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi sama saya Kay di channel saya Darren Bejer, apa kabar semuanya? Kembali lagi di konten lokal garis keras, kali ini kita bakal unboxing dan review langsung jaket yang baru saya beli, yang pastinya ini brand lain. Selama ini saya cuma review jaket dari Awerzul, sekarang saya ada jaket dari brand lain, tetap lokal juga dan tetap berkelas pastinya. Brand ini juga cukup dikenal di kalangan anak muda Indonesia sekarang, dan sepak terjangnya bagus banget. Nah kalian ini saya penasaran, saya pengen tau seperti apa kualitas produknya, saya langsung beli jaketnya. Sudah dateng dari Ropneck 1991, ini adalah jaket flight, dia namanya surfago flight, warna biru, dia cuma dateng seperti ini aja. Kalau kalian mau tau, dia cuma pake bungkusan biasa buat itu amplop-amplop ngirim itu kertas, terus dalamnya begini aja. Tidak terbuka seperti ini, kita langsung unboxing aja. Begini, surfago flight jacket. Ini saya belum punya tipe jaket seperti ini, flight bomber ada, flight sedikit agak beda, karena dia bentuknya itu mirip bomber, tapi dia sedikit lebih besar di bagian lengan, terus agak bagian pendek, bagian ke perutnya itu, ke bagian pinggangnya itu agak lebih pendek lagi daripada bomber. So, ini saya beli di Lazada, kalian bisa cek linknya di bawah, kalau kalian tertarik. Ayo kita unboxing. Dia cuma seperti ini aja, packagingnya. Sebenarnya it's okay kalau misalnya plastik, cuman kayak saya sudah terbiasa dengan packagingnya brand Awerzul, yang selalu pake pouch, terus dikasih plastik ya agak sedikit aneh kali ya. Karena ini adalah jaket pertama saya dari brand lainnya selain Awerzul. Tapi mungkin memang dari range harga segitu, cuma dapet segitu ya, it's okay, fine. Kita mulai unboxingnya. Ya, yaudah. Kita buka. Hmm. Di detailnya sih, kalau di marketnya itu, dia cuman dibilang twill. Katun doang ya. Saya kira kayak parasut gitu, tapi ternyata memang kain asli. Kain-kain apa ya, kain-kain katun, katun yang bisa stretch ini. Bagus kok bahannya. Bahannya lumayan tebal. Ya, nggak murahan begitu. Ini ada tag-nya, roughneck, 1991, udah 50 ribu, sarfago flight, naviel. Ada line, ada Instagram, di belakangnya ada tulisan premium quality. Harusnya ada ukurannya, tapi nggak ada. Kita sampingkan, kita buka. Ini tadi saya sedikit luasin. So, seperti inilah. Jacket roughneck, sarfago flight. Dan sini kamu terdapat kantong. Ada kantong kecil, dengan slating. Oh, terus ini dia ada, terus ini dia ada kayak pot paket. Kita bisa buat nyimpan bolpen, nyimpan sesuatu kebo. Mungkin bisa juga sunglasses atau kacamata. Di sini. Kantongnya juga ukurannya kecil di sini. Seperti ini. Lalu selanjutnya, kita ada print di sini. Ini kita ada logonya, roughneck. Printannya. Untuk printannya ya agak sedikit. Aneh menurut saya ya. Ini emang sengaja tulisannya begini. Atau memang... Ini sengaja tulisannya kayak gini. Atau memang... Nggak terlalu apa ya? Nggak terlalu kelihatan. Dia kayak cuman... Apa nih? Kayak gigi. R, O, U, G, H, N, E, C, K-Nya kayak kurang apa ya? Kurang tebal printannya. Mungkin emang udah direncanain begitu kali ya. Desainnya memang begini. Terus di bagian bawahnya ada kantong. Wuh, kantongnya ada seletingnya. Dalamnya bagiannya putih. Detailnya lumayan bagus. Oh, kantongnya juga lumayan dalam. Di sebelah sini juga ada kantongnya. Oke. Terus di bagian bawahnya ada kancingnya ya. Untuk kancing bawahnya seperti ini. Dan button-nya itu ada detail roughneck 1991. Tulisannya. Nice detail. Saya suka. Bagian belakangnya nggak ada apapun. Ya, kosong. Polos. Mungkin logo-nya nggak ada. Kita lihat bagian dalamnya. Tuh. Saya suka ya. Bagian dalamnya itu tetap pakai twill scotch ya. Yang bahan-bahan seperti ini. Ini bahan tuh adem banget. Kalau emang kalian pakai seperti di jaket kalian. Intinya nggak panas lah ya. Untuk dalamnya. Nggak ada kantong dalam ya. Ternyata di dalam. Iya, nggak ada kantong dalamnya. Mungkin harusnya minimal ada satu kantong lah ya. Buat biasa. Untuk ngasih jejet apa? Ngasih di jejet atau dompet. Biar lebih aman. But it's okay. Lalu di sini ada tag-nya. Roughneck. L. Made in Indonesia. Dengan campuran itu ya. Apa? Gantungan orange. Saya suka banget campuran antara orange sama biru itu nyambung banget. Oh. Di sebelah kanan-kiri. Di sebelah lengan kirinya ternyata ada kantong juga. Kantongnya ukurannya cuma segini. Terus dia ada kain oranye ini. Dia nggak ada velcro atau nggak ada kancing apapunnya. Jadi terbuka seperti ini aja. Agak Rp. 150 ribu. Ini worth it banget. Menurut saya. Walaupun sedikit ada kekurangan-kekurangannya. Seperti print detailnya. Atau kurangnya kantong juga. Oke, untuk penilaian selanjutnya. Sekarang saya bakal pakai ini jaket. Check it out. Oke, sampai di sini aja videonya. Terima kasih udah menonton. Kalau kalian suka sama video ini. Jangan mau-mau untuk hajar lagi yang di bawah. Untuk kalian yang belum subscribe. Subscribe sekarang. Karena banyak konten-konten menarik tentang streetwear. Pastinya banyak rekomendasi-rekomendasi barang lokal keren lainnya untuk kalian. Kalau kalian tertarik sama jaket kece ini. Kalian bisa cek di bawah. Saya sudah kasih di link description. Ada banyak di market market place-nya. Kalian tinggal pilih aja mana yang mau kalian tepat belinya. Oke. Jangan lupa cek video saya yang sebelumnya. Terus support brand lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dress for impress hari ini. But when I close my eyes I think about you every time At this point you're pretty much out of my mind Jangan lupa like- Queens on the region whatsapps Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.